Pemirsa meski saat ini sudah ada calon independen namun potensi Ridwan Kamil menjadi calon tunggal tetap tinggi Lantas bagaimana mekanisme pilkada dengan calon tunggal kita akan lihat bersama-sama Ini sementara bila ini yang menang kotak kosong maka pemilihan ulang akan dilakukan pada periode berikutnya Sementara posisi gubernur DKI Jakarta ini akan diisi oleh pejabat sementara Namun jika memang nantinya lawan kotak kosong sehingga calon tersebut ini harus mendapatkan suara begitu ya Ini harus lebih dari 50 persen Nah ini jadi peluangnya kalau misalnya memang lawan kotak kosong ini nanti calon ini harus mendapatkan lebih dari 50 persen suara Nah memang Pemirsa agak menarik gitu ya soal kotak kosong ini beberapa pengamat politik ini mengatakan Jika skenario calon tunggal ini terjadi di Jakarta maka menunjukkan demokrasi yang tidak sehat Karena esensi pilkada adalah kompetisi sehingga apabila Jakarta tidak menyajikan kompetisi atau hanya calon tunggal saja Ini maka dinilai tidak menunjukkan demokrasi yang baik Tapi ini masih belum tentu terjadi Pemirsa karena kondisi politik juga terus dinamis jelang pendaftaran calon gubernur Jakarta Pada 27 hingga 29 Agustus 2024 mendatang dan kita sama-sama akan menantikan bagaimana nanti pertarungan di Pilgub Jakarta Nah Pemirsa jangan kemana-mana usai jidah ada informasi mengenai Presiden Jokowi yang menyoroti banyaknya dana hibah Di daerah untuk kepentingan politik selengkapnya usai jidah tetaplah bersama kami Terima kasih telah menonton